Halo teman-teman semua, jadi disini kita akan bahas lagi ya tentang aplikasi dari nanomaterial ya sebenarnya atau nanopartikel terutama sebagai sensor teman-teman disini kita mulai dari overview-nya dulu, jadi ada beberapa bahasan disini saya bagi dua disini ya, penggunaan materialnya ada nanomaterial yang berbasis karbon teman-teman ya seperti grafene, atau grafene yang ngomong ya kemudian ada karbon nanocube, dan juga ada material karbon lain nanti seperti karbon black dan lain-lain kemudian ada material yang non-karbon ya, disitu nanti saya bahas itu ada beberapa, yaitu adalah nanomartikel emas, nanomartikel perak, dan juga berbasis atau menggunakan pamam ya pamam ini singkatan dari poliamidoamin disitu dan semua ini kita bahas dalam aplikasinya sebagai sensor teman-teman nanti jadi pendahuluan dulu, tadi sudah dibagi dua ya materialnya, ada material yang berbasis karbon dan juga ada material yang berbasis non-karbon nah, kelebihan nanomaterialnya sudah kita bahas juga di awal bahwa dia adalah suatu material atau suatu partikel yang berukuran 1-100 nanometer dimana ketika dia dalam range tersebut ukurannya maka material tersebut atau partikel tersebut dia memiliki sifat fisikokimia yang unik yang berbeda sifatnya dibandingkan dengan ukuran material tersebut dalam ukuran mikro nah, sehingga disini material material tersebut atau partikel-partikel tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sensor disitu ini ada beberapa contoh material yang akan kita bahas yang pertama adalah karbon nanocube yang berbasis karbon kemudian ada karbon kuantum ada grafin kuantum dots disitu ada grafin okside ini dari karbon dulu ya kemudian, sudah sih, ada empat ya nah, selanjutnya yang material yang berbasis non-karbon nanomaterial yang berbasis non-karbon ada silikon nanopartikel ada conducting polymer ada gold nanopartikel ada magnetic beads ya F3O4 contohnya kemudian ada pamam disitu ya polyamidoamine pamam itu sikatan ya teman-teman ya jadi pertama dulu adalah sensor menggunakan grafin secara baik secara elektrokimia maupun secara optis ya nah, grafin itu memiliki kelebihan sebenarnya nggak grafin doang sih hampir semua nanomaterial karbon atau berbasis karbon itu punya kelebihan yang sama cuma bedanya itu di bentuknya nanti beda-beda makanya aplikasinya nah, grafin ini punya kelebihan sebagai sensor karena pertama dia itu dapat dimodifikasi sifat elektrokimianya dengan ditambahkan gugus fungsional misalnya ya atau ditambahkan material lain kemudian dia dapat dideteksi secara optis ya ini karena si grafin atau material atau nanomaterial karbon lain itu punya sifat atau bisa berfluoro eh, tulisannya ya fluoro ya berfluoro resensi teman-teman ya nah, ini kan suatu apa namanya yang bisa diukur berarti ya ini contohnya ada beberapa material karbon kalau misalnya dia 0 dimensi itu adalah full range contohnya bentuknya spare atau titik ya atau dots seperti itu kemudian kalau 1 dimensi contohnya adalah karbon nanotube ya, disitu ini karbon nanotube tadi ada beberapa ya ada 2 ya ada yang single wall sama multi wall disitu kemudian yang 2 dimensi adalah contohnya adalah grafin disitu ya ini adalah beberapa ada aplikasi grafin selektrokimia jadi salah satu jenis grafin yaitu adalah reduce grafin oxide atau RGO ya disitu itu dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ion kalsium atau CA2 plus teman-teman CA2 plus dengan atau dengan secara elektrokimia ya jenis elektrodennya adalah SPA ya screen print elektrode dengan limit deteksinya itu mencapai dia 10 pangkat 5,8 molar jadi sangat bukan sangat sih cukup sangat sensitif disitu ya karena dengan apa namanya kadar kalsium rendah dia bisa bisa dideteksi berarti nah selanjutnya kombinasi nanopartikel AU dalam bentuk nanowire atau disebut juga AU nanowire dengan grafin oxide atau GO atau GO disitu itu dapat digunakan untuk mendeteksi adanya marker tumor marker tumornya disini adalah alpha-fetoprotein jadi disini si nanopartikel AU dalam bentuk nanowire atau gold nanowire GNU ini itu digabung dengan GO nanti dia dipasangkan dengan anti AFP ya AFP itu berarti antigen atau antibodi atau pasangannya dari alpha-fetoprotein berarti anti-fetoprotein kemudian nanti si anti-fetoprotein ini dia bisa berikatan dengan si alpha-fetoprotein disitu nah ketika dia berikatan maka akan terjadi perubahan potensial disitu nah perubahan potensial itu bisa mendeteksi adanya marker tumor tadi atau si alpha-fetoprotein karena si anti itu si anti-alpha-fetoprotein itu sangat selektif atau hanya bisa berikatan dengan si alpha-fetoprotein gitu ya nah selanjutnya adalah sensor graphin secara optis jadi graphin ini punya sifat fluoresensi ya dan dia juga dapat digunakan untuk deteksi asam nukleat disini contohnya adalah untuk deteksi DNA teman-teman jadi ketika graphin ini dia berikatan dengan DNA misalnya dia itu kemampuan fluoresensinya akan berkurang ya atau mungkin dia tidak berfluoresensi lagi namun ketika nanti DNA-nya itu lepas dan berikatan dengan analit yang mau kita tuju misalnya ini lepas ya maka si graphin ini akan berfluoresensi kembali gitu nah deviasi atau perubahan tadinya enggak berfluoresensi menjadi berfluoresensi kembali itu dapat digunakan atau dapat diaplikasikan sebagai sensor nantinya gitu ini contohnya ya ketika nanti si graphinnya belum berikatan dia berfluoresensi ketika berikatan dengan apa namanya suatu ini contohnya dilable peptide nucleic acid ya atau PNA dia itu maka akan berkurang fluoresensinya atau bahkan tidak berfluoresensi lagi nah ketika dia lepas ketemu nih sama si analitnya antara tadi PNA tadi dan analit dan lepas dan lepas dari si siapa namanya si graphinnya maka si graphinnya tersebut akan kembali berfluoresensi gitu nah perubahan tidak atau menjadi fluoresensi itu bisa kita deteksi atau kita bisa aplikasikan sebagai sensor nantinya seperti itu nah selanjutnya selain graphin ada juga jenis material yaitu adalah karbon nanocube nah karbon nanocube ini ada dua ada karbon nanocube yang single wall atau sebut juga SWCNT jadi dia cuma satu itu apa namanya pagernya beratnya kemudian ada yang multi wall jenisnya atau disebut juga MWCNT disitu nah jadi kelihatan disini juga ketika dia single wall dia ukuran lebih kecil berarti karbon nanocubnya ketika dia multi wall dia itu lebih besar ukurannya nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri nah disini contoh adalah aplikasi dari karbon nanocube secara elektrokimia dimana komposit karbon nanocube dengan graphin oxide digabung ya berarti ya komposit itu dapat digunakan untuk mendeteksi ion timbal 2 plus atau PP2 plus dan juga cadmium 2 plus atau CD2 plus dengan limit deteksinya cukup kecil atau cukup rendah berarti baik nih teman-teman yaitu masing-masing untuk PB itu adalah 0,2 mikrogram per liter untuk yang CD itu adalah 0,1 mikrogram per liter berarti cukup rendah teman-teman ya atau cukup sensitif berarti disitu nah kemudian si karbon nanocube yang telah dimobilisasi dengan enzim tirosinasi juga bisa apa namanya berfungsi sebagai sensor katekol disitu ya disini nah selanjutnya adalah sensor karbon nanocube secara optis jadi kalau tadi secara elektrokimia ini adalah secara optis tadi kita sudah tahu bahwa untuk nanomaterial karbon baik tadi ada grapen atau karbon nanocube itu punya kemampuan untuk berfluoresensi jadi disini ketika si karbon nanocube itu punya kemampuan untuk berfluoresensi nanti dia ditambahkan histak protein namanya ini protein penanda ya nanti dia si fluororesensinya itu akan berkurang disitu atau fotoluminensinya akan berkurang nah ketika dia si histak protein ini bertemu dengan analit ya atau protein lain maka si kemampuan fotoluminensisnya fotolumen fotolumensinya ya atau apa namanya fluoresensinya itu bisa bertambah atau bisa berkurang nah kemampuan bertambah atau berkurangnya itu bisa kita manfaatkan sebagai kemampuan dari sensor secara optis disitu atau interaksi dengan cahaya berarti nah selanjutnya adalah tadi sudah dibahas ada grapen ada karbon nanocube ini adalah apa namanya sensor nanomaterial lain selain yang tadi ini contohnya adalah karbon black jadi karbon black ini bisa digunakan untuk mendeteksi yang pertama adalah katekol ya contohnya kemudian ada asam kaveat ada asam galat dan juga tirosol nah terlihat dengan adanya ini elektrodenya jenis SPA juga teman-teman atau screen print elektroda ketika belum ditambahkan dengan karbon black ya itu intensitas cukup rendah ya si masing-masing analit tadi tadi itu ada katekol asam kaveat asam galat dan juga tirosol namun ketika ditambahkan dengan atau dengan adanya si karbon black dia itu intensitasnya meningkat nih yang berarti apa namanya sinyalnya juga semakin tinggi berarti kemampuan si masing-masing analit ini untuk dideteksi itu semakin baik atau semakin sensitif juga berarti gitu dan juga disini terlihat bahwa linearitas cukup baik teman-teman ya nih kelihatan tuh perbandingan antara apa namanya mikroamper ini dengan konsentrasi masing-masing analit gitu nah selanjutnya selain tadi ada karbon black yang merupakan jenis material lain tapi di bagian karbon ya itu ada juga karbon spare ya yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ferisianida sama dengan menggunakan jenis elektroda SPA disitu dimana karbon spare yang bersifat magnet itu dapat mengambil sampel yang mengandung ferisianida dan di dalamnya dapat kita deteksi secara elektrokimia berarti disini contohnya adalah secara siklovoltameteri ya jadi ketika belum ada karbon spare disitu dia itu belum ada apa namanya bentuk puncaknya disitu ya atau bentuk voltamogramnya berarti namun ketika ditambahkan dengan apa namanya karbon spare dan didiamkan selama 10 menit itu kelihatan tuh ya terlihat adanya voltamogram disitu berarti dia dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ferisianida disitu dan apabila kita diamkan lagi selama 30 menit maka semakin bagus tuh harus semakin tinggi berarti harus semakin rendah dan tinggi voltamogramnya berarti semakin sensitif gitu berarti ya nah selanjutnya material karbon lain adalah quantum dots disitu nah quantum dots ini punya kemampuan yang namanya adalah pendonor fret fret itu suatu energi yaitu adalah forster resonance energi transfer ke material-material karbon lain jadi ketika dia digabungkan dengan material karbon lain dia itu bisa sebagai pendonor fret tadi nah nanti ketika si material karbonnya itu terkena fret atau menerima fret dari quantum dots atau KDS maka fluorescenya akan berkurang nih disitu ya ini kelihatan ketika dia belum ini adalah kidi murni ya namun ketika dia digabungkan dengan grapen ya dia itu berkurang si grapen ini ya kemampuan fluorescencenya ketika digabungkan dengan CNT dia juga berkurang ketika digabungkan dengan grapen okset dia juga berkurang gitu nah perubahan deviasi tadi itu yang dapat digunakan sebagai sensor gitu ya ini dia gitu teman-teman ya nah selanjutnya ini adalah tadi sudah dibahas ya beberapa nanomaterial atau nanopartikel yang berbasis karbon nah sekarang kita bahas yang non-karbon disini contohnya adalah nanopartikel emas atau AUNPS jadi si AUNPS ini dapat digunakan sebagai sensor adanya pesisida organofosfat atau OPS ingatan ya dengan menggunakan tiokolin atau TCH disitu jadi ketika dia nanti si AU3 plus dengan CTAB itu tanpa adanya OPS maka dia akan beragregasi teman-teman dan membentuk warna agak ungu gitu ya namun dengan adanya OPS atau organofosfat maka tidak terbentuk warna ungu disitu berarti si AU3 plus itu tetap larut dalam suatu larutan dalam suatu dalam suatu sistem gitu nah selanjutnya nanopartikel emas juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya DNA dan juga dari DNA SSDNA dan juga DSDNA dengan bantuan tadi sama nih SPA paper-based nah selanjutnya nanopartikel emas juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam pikrat disini sangat jelas atau bisa dilihat bahwa selain dari spektro dia juga dapat dilihat secara kolorimetri atau perubahan warnanya jadi ketika asam pikratnya itu meningkat konsentrasinya ini kita lihat mulai dari 0 sampai dengan 20 mikromolar maka kemampuan atau agregasi emasnya juga semakin tinggi gitu akibatnya nanti absorbansinya juga semakin tinggi dengan adanya SPR atau surface plasmon resonance disitu ya nah selanjutnya adalah sensor berbasis tadi sudah ada nanopartikel emas sekarang adalah nanopartikel perak atau AGNPS jadi AGNPS ini dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa ion logam berat nah biasanya dia secara tanpa gugus fungsional maupun dengan gugus fungsional disitu ya atau fungsional group nah kelemahannya kalau misalnya kalian pakai atau teman-teman atau kita pakai yang AGNPS ibaratnya tanpa gugus fungsional itu biasanya bisa untuk mendeteksi logam berat namun tidak tidak selektif teman-teman tapi teman-teman bisa tambahkan suatu gugus fungsional atau fungsionalizing agent ya supaya dia bisa mengikat sih logam-logam berat tersebut gitu supaya lebih selektif lagi nah yang terakhir itu adalah sensor berbasis PAMAM atau poliamidoamin disini contohnya adalah PAMAM yang dimodifikasi dengan siklodestrin itu dapat digunakan sebagai fase diam yang selektif dalam atau dalam penggunaan HPLC untuk pemisahan yang pertama adalah alkylbenzen dan juga asam sulfonat benzen teman-teman ini adalah PAMAM nya ya disini ya poliamidoamin nih tuh disini digambungkan dengan silika teman-teman gitu ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan diskusi dan video video kali ini oke mungkin digunakan teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga materi bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati